gading kuning udah lama ini disemainya ditanam di bekas galon air mineral dan dibiarkan tumbuh dengan sendirinya tanahnya sedikit sudah tembus akarnya seperti ini ini kalau dipindah khawatirnya mati kita akan coba ini dipotong dirapihkan teman-teman mudah-mudahan bisa indah pada waktu daunnya secara bertahap udah di kurangi di pruning tapi saya tidak berani ini motong jadi biarin aja sampai kering baru nanti dipotong jadi disisakan tiga dua-dua pelepah yang satu nih baru tumbuh yang sudah agak ukurannya agak kecil akan dicoba dirapihkan tapi tidak ditebas teman-teman biar alami aja mudah-mudahan bisa indah pada waktunya begitu Oke kita simak videonya mudah-mudahan bermanfaat saling berbagi salam satu hobi seni tanpa batas bonsai kelapa dimanapun berada salam dari dapur seni iblosinak iblosinak selamat menikmati 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 selamat menikmati